Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah berjumpa kembali di Ridho Hasana channel Teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan melihat Perkembangan tanaman semangka teman-teman Nah beberapa hari yang lalu kita sudah memindahkan bibit semangka ke media tanam pot teman-teman Namun tak berapa lama setelah pemindahan tersebut cuaca ekstrim melanda tempat kami teman-teman Sudah beberapa hari ini hujan disertai badai Hujan intensitas tinggi melanda daerah di tempat kami teman-teman Tentu hal ini tidak baik bagi tanaman semangka khususnya Ataupun tanaman lainnya seperti cabai, tomat Masuk tanaman muda lainnya teman-teman Nah lalu seperti apa sekarang kondisi dari tanaman semangka yang kita pindah seperti ini bentuknya teman-teman ya Bisa teman-teman lihat Kondisi di Tanah di sekitar tanaman semangka ini masih lembab teman-teman Ini baru hari ini keluar matahari seperti teman-teman lihat ini masih ada panas Matahari baru muncul Selama beberapa hari ini bersembunyi teman-teman Kita bisa melihat kondisi semangka saat ini masih normal teman-teman Belum menunjukkan tanda-tanda kegagalan Dari warnanya masih daunnya masih aman masih hijau Ini menandakan bahwasannya kondisi semangka ini masih aman teman-teman Hanya saja jika mungkin cuaca terus menerus seperti ini tidak ada baiknya Tidak bisa mendapat cuaca panas ini dikhawatirkan tentu akan membuat semangka ini menjadi gagal Gagal dalam artian memang tanaman semangka salah satu tanaman yang tidak suka dengan kondisi basah Hujan terus menerus ini bisa bahaya Daunnya bisa busuk setelah mengakibatkan batang busuk sehingga tidak proses pertumbuhan pun terhenti teman-teman Ini menjadi salah satu kendala bagi para petani di tempat kami ketika hujan mulai Musim hujan mulai melanda Salah satu keuntungan untuk penanam semangka adalah jarak panen yang tidak terlalu lama teman-teman Hanya sekitar 2 bulan lebih sedikit Ini sudah bisa dipanen Tapi kendalanya ketika musim hujan datang maka banyak terjadi kegagalan teman-teman Lalu bagaimana cara mengatasinya Cara mengatasinya yang pertama kalau kita nanam dalam jumlah banyak teman-teman Itu bisa melakukan penyemprotan secara rutin teman-teman Agar para hama-hama yang berasal dari terbawa oleh hujan tersebut dari tanaman lain ini dapat tidak mengganggu tanaman semangka teman-teman Melakukan penyemprotan rutin serta melakukan perawatan lainnya seperti dengan pemotongan pruning Pruning ini dahan tidak terpakai teman-teman Untuk semangka yang berada dalam pot ini kita bisa sementara kalau belum menjalar itu bisa memindahkannya sementara ke tempat yang tidak terkena air hujan Salah satu solusinya seperti itu mungkin teman-teman Kita harus coba menghindarkan dari air hujan dahulu Nah untuk semangka ini tidak beberapa lama lagi kita akan coba melakukan pemumpukan Pemumpukan pertama itu teman-teman Ini belum terkenal pupuk Hanya pupuk dasar saja dari media tanam Ini sudah minta dipupuk teman-teman sudah mulai menunjukkan perkembangannya sudah mulai dipupuk Kita coba beberapa hari lagi melakukan pemumpukan teman-teman Nah bagi teman-teman mungkin yang masih berniat untuk menanam semangka mencobanya boleh coba dengan Tidak usah banyak-banyak dulu coba dengan satu batang dua batang menggunakan pot bekas polybag bekas itu bisa teman-teman Jadi tidak harus dalam jumlah banyak kita coba saja caranya dulu tekniknya dulu Bagaimana kalau jadi nanti berhasil bisa mencoba dalam jumlah banyak Tips-tipsnya nanti kita akan coba share lebih lengkap lagi bagaimana cara-caranya Ini senang nanti terkenal matahari senang terkenal semangka teman-teman Wala teman-teman mungkin pada kesempatan ini informasi tentang semangka yang kita tanam Cukup sekian dulu terima kasih sudah menyaksikan channel Ridho Hasanah Terus saksikan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Serta nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari Ridho Hasanah Wala teman-teman sekian salam Ridho Hasanah channel